Jadi bumbu oles, marinasi hingga bumbu tambahan pada makanan. Warnanya yang hitam dan memiliki rasa manis serta asin menambah kenikmatan dari setiap sajian. Apalagi kalau bukan kecap. Kecap menjadi salah satu bumbu wajib yang ada di dapur rumah tangga Indonesia. Namun menurut dosen antropologi kuliner UNPAD, Hardian Ekonur Seto, perkembangan kecap di Indonesia merupakan produk akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa. Kecap yang awalnya memiliki rasa asin, dimodifikasi sesuai dengan selera warga Indonesia yang menyukai rasa manis dengan menambahkan gula dalam racikannya. Misalnya di daerah Jawa yang suka manis gitu, kecapnya rata-rata dominan manis gitu. Manis, notnya manis, terus kecapnya kental gitu. Berbeda misalnya dengan kecap-kecap dari Majalengka atau Cirbon yang relatif lebih asin. Begitu juga di kecap-kecap di Tangerang misalnya, di daerah Benteng gitu. Nah, ini kecapnya cenderung gurih ya, asin gurih gitu, umami gitu. Nah, seperti itu. Jadi, ini sebetulnya daerah-daerah ini juga punya karakternya. Bisa disebabkan oleh preferensi rasa di masyarakat situ atau bahan baku yang ada di sekitar situ. Kecap tradisional Indonesia terbuat dari kacang kedelai yang dicampur gula aren. Di salah satu pabrik pembuatan kecap di kota Bandung, Jawa Barat, kecap dibuat tanpa bahan pengawet. Olahan kecap juga ditambahkan beberapa bumbu rempas seperti biji adas manis. Proses memasak pun cukup lama, yaitu sekitar 2 jam. Kedalai direbus dulu, nah udah matang, dijemur. Nah, udah jemur kering, diformatasi selama kurang lebih 4 hari. Udah gitu dijemur lagi. Nah, udah dijemur, nanti dimasukin ke tempat penyimpanan pakai air garam sama kacangnya dimasukin. Itu tunggu berapa saat, jadi nggak bisa seminggu atau sebulan langsung diangkat, nggak bisa. Dalam sehari, pabrik kecap yang sudah beroperasi selama 50 tahun ini membutuhkan 500 kg gula aren dan 200 kg kacang kedelai yang diproses untuk dijadikan 200 botol kecap. Dalam pameran kecap Nusantara yang digelar di sebuah kampus di kawasan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, sedikitnya 150 kecap ditampilkan. Mulai kecap yang diproduksi lebih dari satu abad lalu atau sekitar 1880-an hingga kecap favorit Presiden Pertama Indonesia, Soekarno. Jadi dalam pameran ini juga ada kecap testing ya, artinya pengunjung bisa mencoba beberapa jenis kecap yang ada di sini ya, T.H. Ini bedanya apa aja biasanya ya, T? Bedanya yang ini dari berbagai daerah. Hmm, dari berbagai daerah, dari rasa juga ada yang pure manis, ada yang sedikit, ada yang gurih juga ya, dan dari teksturnya juga sedikit beda dari mulai kekentalannya. Ada yang encer, ada juga yang kental banget. Gitu ya. Kini kecap bisa dikatakan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari sajian Nusantara, sebagai penambah rasa hingga menjadi bumbu khas dalam makanan. Tim Liputan, CNN Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.